Bahkan Profesor Santos dari Brasilia, Indonesia adalah pintu gerbang. Cikal bakal budaya dunia, bukan Amerika, bukan Eropa, bukan Arab, bukan Indonesia. Tugas kita menemukan bukti-bukti itu tadi bagaimana sehingga nanti ada kesimbangan kearifan lokal ini dengan ilmu barat. Keaneka ketidak bersamaan antara mahasiswa ini bisa disatukan, dibersamakan kalau masing-masing jati diri dari rumah biologisnya disatukan jati diri kejahat semua. Teguh tetap tanggungan terap sino ini merupakan juga pribadi budidaya atau perilaku keseharian dari Raden Jaya. Kampusnya mau cepahit banget nih. Sudut-sudutnya. Ini yang baru 10 November kemarin. Fakultas Hukum itu. Nah ini. Salam pendidikan. Berjumpa dengan saya Enda Imawadi dari Tribun Jatim Network. Hari ini kita berbicara spesial tentang kampus yang istimewa di Surabaya. Mengapa saya sebut istimewa? Karena begini ceritanya. Kita nanti akan berkisah panjang tentang kampus istimewa ini. Ketika orang-orang mengejar kemoderanan, ada metaverse, ada teknologi ini dan itu dan semuanya dikejar ke sana. Kampus yang ini justru dia menguatkan jati dirinya. Penguatan jati diri ini menjadi istimewa di masa sekarang. Karena sejak dari pucuk pimpinan sampai dengan seluruh ciritas akademika, ini semuanya bersepakat bahwa kearifan lokal itu menjadi jati diri. Ini kampus yang istimewa. Dimanakah itu? Nama kampusnya Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa karena Ketua Yayasan Universitas Wijaya Kusuma datang di ruang Tribun Jatim Network. Beliau adalah Dr. Randes Sudiyatmiko MM. Ini harus pelan-pelan mengucapkannya karena ejaannya masih lama. Baik Tribuners, para mahasiswa, Bapak, Ibu, selama kurang lebih satu jam ke depan kita akan menggali. Ini mengapa kok kampus Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya ini justru mengambil langkah berbalik dulu, melihat kecermin, kemudian melihat jati diri, oh seperti inilah, seperti inilah kampus-kampus yang unik ini. Keunikannya ada di mana? Keunikannya ada di menjadi kampus budaya. Loh, asik kan? Menjadi kampus budaya. Baik, saya awali perbincangan ini dengan Pak Jat. Biasanya beliau begitu di Sapa. Terima kasih, Rabu Ipun, Pak Jat. Terima kasih kedatangannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami, Pak Jat. Ini kampus budaya. Nah, ini di era semacam ini, kemudian kampus ini melabelkan diri menjadi kampus budaya. Mengapa begitu? Silakan, Pak Jat. Jadi, yang pertama, pengertian kampus itu bukan hanya sarana proses belajar mengajar, tetapi dia juga tempat pewarisan ilmu dan tidak kalah pentingnya pendewasaan dan pembudayaan manusia. Sehingga kampus sendiri itu sudah merupakan pusat budaya di samping budaya-budaya yang ada di masyarakat. Jadi, kampus itu budaya. Ini yang perlu di... Nah, kemudian karena itu, kalau dulunya atau sekarang terkenal adalah Tridharma Perguruan Tinggi sebagai tugas pokok Perguruan Tinggi, menjadi arahnya nanti menuju kepada catur Dharma Perguruan Tinggi. Kalau Tridharma Perguruan Tinggi itu tugasnya penelitian, pengabdian, dan pengajaran, yang satu ini pewarisan. Pewarisan itu budaya. Karena budaya itu intinya adalah pendapat budi akal manusia yang bisa diterima sekelompok masyarakat dan bisa ditularkan dari generasi ke generasi. Itu budaya itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita tahu posisi kampus sebagai pusat budaya di samping budaya masyarakat, mengapa ini di hari ini diperlukan. Memang ada penyakit yang sedang dihadapi masyarakat, yaitu cinta pada budaya dan menghargai budaya itu lemah. Mengapa sekatah? Tangan lemah. Indonesia adalah negara terbesar, terluas kemarin timannya. Menjadi tempat orang asing suka belajar dan melihat aneka budaya di Indonesia. Tapi tidak seimbang dengan semangat masyarakat untuk bagaimana merestarikan budaya itu. Malu kadang-kadang. Nah, ini bahaya karena apa? Warga negara ini wajib untuk mencintai budayanya. Melestarikan budayanya dengan cara yaitu mengembangkan, memelihara, dan sebagainya. Nah, secara lebih detail, pelajaran-pelajaran di sekolah itu umumnya adalah orientasinya ilmu dari Eropa. Orientalis. Jadi kita harus berjuang bagaimana agar pelajaran di sekolah itu ada keimbangan antara pola pikirnya Eropa dengan pola pikir lokal Indonesia itu. Itu sebabnya di Muhammadiyah itu catur dharma itu dikembangkan. Nah, setelah waktu ini dikembangkan mungkin sulitnya adalah bagaimana polanya. Untuk menemukan polanya, itulah yang harus kerja keras mengadakan penelitian. Penelitian untuk menemukan siapa yang tidak mengerti bahwa Mojopek terbesar di Indonesia. Bahkan Profesor Santos dari Brasilia, Indonesia adalah pintu gerbang. Tikal bakal budaya dunia, bukan Amerika, bukan Eropa, bukan Arab, bukan Indonesia. Hasil temuannya selama 13 tahun mendalam itu. Nah, tugas kita menemukan bukti-bukti itu tadi bagaimana. Sehingga nanti ada kesimbangan pelajaran lokal ini, kearifan lokal ini dengan ilmu barat. Dan kearifan lokal ini untuk mengejar kesan samping dibutuhkan kesungguhan warga negara ini untuk menengadakan penelitian. Nah, juga diikuti tadi kecintaan dan menghargai budayanya dulu. Ini salah satu prinsip yang paling penting sehingga ke depan ini masih jauh bagaimana pelajaran-pelajaran itu ada keseimbangan antara Eropa dan itu. Sementara kesan timur itu kan jadi obyek penelitian. Betul. Padahal kita ini ada subyek. Nah, untuk subyek lah itulah yang kurang kuat kita melakukan penelitian sehingga menemukan situs, menemukan tata sosial, tata ekonomi, apa yang dilakukan sehingga bisa menguasai sampai Asia Tenggara. Nah, dalam hal ini maka salah satunya kehidupan dunia ini yang tidak pernah diam. Karena hidup itu koma. Jadi perubahan berjalan terus. Sedemikian rupa sehingga dunia itu menjadi panggung perubahan. Karena itu dibutuhkan pemimpin yang berjiwa siap mengatasi perubahan. Karena tantangan itu akan berjalan terus-menerus dan kita harus siap menghadapi tantangan-tantangan itu. Untuk tidak takut, tak mantap dan untuk mantap itu manajemennya 5C. Jadi itu pertama adalah change, challenge, kemudian komitmen, chance, dan choice. Jadi kita siap menghadapi perubahan sebagai tantangan, ada komitmen ditangani sampai menemukan kesempatan dan kita pilih choice mana yang cocok dengan kita. Nah, karena hidup penuh perubahan, maka kuncinya salah satu adalah manusia harus berjati diri. Harus punya ciri khas, sifat, dan lain sebagainya. Kepada mahasiswa WKS, kita tanamkan untuk siap menjadi pribadi yang berjati diri kewijaya kusumaan. Seperti apa itu Pak? Ya, kewijaya kusumaan ini yang membingkai. Suatu apa ya, membingkai suatu semangat. Anggung bimbuh linue tumbuh berkembang lebih baik dalam bingkai kepersamaan dengan lima ting. Yaitu budaya, sikap, jiwa, luhur, dan berkepeladanan, teguh, tetak, tatak, tanggon, dan trapsi. Inilah yang jadikan jatidara. Jadi, aneka ketidak bersamaan antara mahasiswa ini bisa disatukan, dibersamakan, kalau masing-masing jati diri dari rumah biologisnya disatukan, jati diri kewijaya kusumaan. Teguh, tetak, tatak, tanggon, dan trapsi ini merupakan juga pribadi budidaya atau perilaku keseharian dari Radenjaya. Teguh artinya kokoh di dalam memegang pendirian, tidak mudah goyah oleh rayuan. Tetak, tahan, tatak, tidak takut, walaupun ancaman, gangguan, mempertahankan itu tidak kecil. Nah, setelah teguh, tetak, tatak diwujudkan, maka dia menjadi manusia tanggon. Tanggon itu artinya dapat dipercaya, sehingga dia di mana-mana diperhatikan orang. Dan yang terakhir, jangan lupa, tidak boleh kesombongan, tetapi justru harus keagungan yang disebut trapsi lah. Itulah, T5 inilah yang dinamakan kewijaya kusumaan. Inilah jati diri warga Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Kok dapet itu loh Pak? Iya. Prosesnya itu kan pastilah Pak. Jadi begini, mengenang masa lalu itu bagus historis. Kalau kita melupakan menjadi orang ahistoris itu lebih berbahaya. Sama ini, setelah pendiri yayasan dan pendiri universitas ini memilih nama Wijaya, itu yang menjadi pemikiran saya. Kemudian lambangnya pakai penataran. Ini semua terjadi wijaya ini orang Mojopahit, pendiri Raja Mojopahit, kemudian penataran itu lambang yang juga di masa Mojopahit. Berarti ini, di benak para pendiri dulu ada pemikiran bagaimana ya bisa maju universitas ini seperti majunya Kerajaan Mojopahit. Itu yang menjiwai. Nah, untuk menemukan itu di mana? Maka ditelusurilah kepribadian perilaku sehari-hari yang luhur dan berketeladanan daerah TNP yang dinamakan T5 itu. Itulah yang kami boyong untuk menjadi karakter dari ini. Jadi asal tidak lepas dari sejarah para pendiri memilih nama. Di samping itu juga menguntungkan nama Wijaya itu bukan karena prestasinya itu, tapi nama itu sendiri yang lahir dari orang tuanya mengandung arti kemenangan. Jadi kalau ada berhasil saya itu memikirnya, barangkali nirahmat dari nama Wijaya itu. Setelah menjadi Raja pertama, dia mengambil gelar Brawijaya. Artinya Wijaya yang bersinar. Berarti kemenangan yang bersinar. Itu yang kita pelihara agar terus dimasyarakatkan kepada seluruh kampus, warga kampus termasuk mahasiswa, dosen maupun karyawan. Pak Jat, kalau itu kan filosofinya seperti itu. Nah, ini kan secara fisik, secara non-fisik ini kan harus tetap ada sampai sekarang. Saya pengen tahu, secara fisik seperti apa? Iya, iya. Jadi memang jati diri ini tidak cukup difaham, tapi harus dihayati. Paham artinya mengerti dengan kekuatan nalar. Tapi kalau hayatan, pengertian nalar dimasukkan di dalam jiwa raga hati, sehingga keluar refleksi dimanapun, kapanpun, siapapun tidak bisa dirubah. Itu mesti orang Wijaya itu semua. Ini tentang penghayatan. Nah, untuk mewujudkan itu, setiap mahasiswa baru ditanamkan melalui proses yang namanya napaktilas. Jadi mahasiswa ini berjalanan dari Surabaya, rumah-rumah pendiri, kemudian ke Mojokerto, ke tempat Mojopahit ini, di sana akan ada ompaknya Sokol dan Mojopahit yang masih ada, sampai sekarang itu. Kemudian sampai ke Belitar, ke Candi Penataran. Dan di sana dijelaskan, Candi bukan hanya tempat pembuangan abu saja. Itu kan pandangan negatif, bukan pejabat, orang yang akan menjabat di Kerajaan Mojopahit itu harus ditatar dulu di lantai tiga dari Candi itu. Karena itu di miniatur Candi Universitas, saya beri perpustakaan, perpustakaan ke Mojopahit. Sudah 110 buku sekarang. Di kampus ada miniatur Candi? Sebentar-sebentar. Ada fotonya enggak ya? Foto kampus adakah? Minta tolong kalau ada, supaya ini teman-teman di luar sana juga memahami, tahu benar. Kalau ini bangunannya sudah Candi benar. Oh ya di tengah itu. Tengah itu. Tribuners ini kampusnya, kampusnya mojopahit banget nih. Baik, sudut-sudutnya. Ini yang baru 10 November kemarin. Fakultas Hukum ikut. Domi. Nah ini, oh ini. Tribuners itu yang di tengah, nah itu replika. Replika. Baik, baik, baik. Pak, ini kan secara fisik. Ya. Yang non-fisiknya. Bisa apakah, kalau saya sebut ke Mojopahitan, boleh ya? Iya, betul. Ke Wijaya Kusumaan itu. Iya, betul. Oh sama ya. Kalau ke Mojopahitan ini apakah itu menjadi semacam pengenalan secara formal begitu masuk ke mata kuliah kah? Jadi mata kuliahnya nanti ini, yang baru ini adalah ke Wijaya Kusumaan. Ke Wijaya Kusumaan. Ya, jadi diri itu jadikan mata kuliah. Dan ini sesuai permintaan dari para asesor yang melakukan aktivitasi, tolong itu segera dijadikan mata kuliah. Nah, ini nanti menjadi ciri khas, bahwa WK punya kemandirian, jati diri, kejadian yang terstruktur di dalam kurikulum. Nanti tahun ajaran baru ini langsung di masyarakatkan kepada masyarakat mahasiswa itu. Baik, Pak Jat, yang kemarin itu beberapa waktu yang lalu ada seminar tentang ke Mojopahitan. Nah, saya mendengar, saya ngomong terlibat itu, saya nggak terlibat, saya mendengar itu. Nah, itu proses semacam itu, proses semacam itu, itu menjadi bagian dari perjalanan besar sampai nanti menjadi mata kuliah kah? Iya, iya, betul. Jadi itu semua mempertajar pemutahiran penulisan ke Jaya Kusumaan itu. Yang banyak dibicarakan, tetapi tidak tertulis secara bagus, nah sekarang sudah menjadi mata kuliah. Jadi, ini sudah lebih mantap. Kalau tadi Pak Jat, ada perpustakaan dengan 110 buku spesial ke Mojopahitan, itu boleh diakses oleh orang luar kah? Boleh. Karena, terus terang saja, mencari data tentang ke Mojopahitan itu kan berserahkan ke Mojopahitan. Iya, betul. Jadi, dari ceritanya Profesor Santos dari Brazil itu, yang dia menyebut surga dunia itu di Iden, di daerah Sunda sana, Selat Sunda itu. Itu yang menemukan beliau-beliau ahli kimia, geologi. Tapi 13 tahun meneliti di Palau, menemukan bahwa Sunda Land itulah surga dunianya itu. Nah, kemudian setelah bumi yang ditutup salju ini ambles, dia akan hilang situs-situs produk-produk peninggalan itu kan dibawa lari ke daerah Itali kemana-mana itu. Sehingga terkesan bahwa istilahnya penjajah itu kan menjelekan atau merendahkan negeri yang dijajah, dihilangkan hubungan dengan ini. Padahal ditemukan semua barang yang dari kayu di samudera itu tadi, ditemukan semuanya dari masa lalu itu menurut beliau dari jati. Jatinya jati jawi. Jati jawi hanya tumbuh di Indonesia. Sehingga sampai dikatakan mungkin kapal Nabi Nui mungkin jati jawi. Karena yang ditemukan semua jati jawi. Nah, inilah yang kita harus optimis, berjuang, sampai menemukan secara lengkap mengenai tata kehidupan Mojopait yang berhasil luas itu bisa dikuasai oleh harga negara kita semua. Baik-baik. Kalau Mojopait itu identik dengan maritim, Pak. Iya. Kemaritiman apakah juga akan dimasukkan nanti? Iya, pasti, Pak. Iya. Itu akan mengembangnya ke sana. Jadi sistem kehidupan, pola kehidupan itu semua dirangkum. Seperti halnya sekarang, baju-baju saja kita membuat. Yang khas Mojopait. Termasuk seragamnya. WKS. WKS itu dari badik kita lengkap dengan namanya. Untuk dekorasi di atas pintu-pintu lift itu semuanya adalah badik yang dari kayu ditatah dan sebagainya. Jadi pengembangannya itu banyak sekali, Bu. Jadi kalau boleh saya sampaikan dari ke Mojopaitan itu kita bisa membangun twin tower yang berwawasan budaya. Mengapa saya katakan? Yang tadi itu berwawasan budaya. Di sana salah satu yang kanan itu ukiran daun pintunya jenis badik yang namanya Suryo Mangrangsang. Sedang pintu satunya yang monumen sana pakai Suryo Kawum. Suryo Kawum. Sedang seragamnya pakai ada dua, yang satu untuk jazz, yang satunya untuk karyawan. Dan masih banyak lagi yang akan kita produksi. Ternyata tamu-tamu asing yang ke sana kalau diberi itu sepontan yang ditanyakan belinya di mana. Kita hanya bangga merubah tata warna batik yang asli itu kan dari alam. Jadi warnanya nggak bisa cerah. Itu sudah kita cerahkan sebikian rupa. Jadi pantas untuk dilepas nantinya. Nah ini maksud kita supaya ini menjadi bahan para warga Wijaya Kusuma barangkali mau mengembangkan usaha. Industri kreatif. Nah monggo ini semua. Kita hanya menjembatani semuanya ini. Rasanya ini otaknya dalam tanda petik ini satu. Apalagi Pak ini yang di kampus ini. Ini juga Bu. Jadi istilah kemojo pahitan itu justru datangnya itu dari pengamat. Termasuk dari muri yang memberikan bangunan ini tadi dalam sertifikat rekod dunia sebagai bangunan yang berwawasan budaya kemojo pahitan. Iya. Saya membuat pager di sini. Pagernya itu replika dari pintu gerbang kerajaan di sebelahnya Mojo Pahit. Itu Ratu Boko namanya yang disebut terpanjang dan tertinggi. Jadi itu adanya di sebelah selatan Candi Prambanan gitu. Saya ambil, saya terapkan di sini ternyata sangat menarik. Kita membuat meja di lobby itu dari batu besar separuh ini. Setiap mejanya. Separuh batu besar, batu kali itu. Ngangkatnya. Iya itu. Ngangkatnya itu udah memikirkan itu bagaimana. Dari jalan ke sana itu berapa jam. Kita pakai ini. Kemudian kursinya pun nggak bisa diangkat. Dari kayu-kayu jati yang sempat itu kita gabungkan. Iya, tapi digabung-gabungkan sehingga tadi. Jadi artinya membekali orang-orang itu bahwa kita perlu kreasi. Dari apa yang tidak berguna bisa menjadi bun. Itu tugas manusia. Jadi tidak ada pentingnya. Bahkan juga kita mampu menggunakan serpian granit, kita campur semen, kita buat fas besar bunga, motifnya motif mojopahit, nah itu beratnya luar biasa. Tidak sama dengan semen. Sungguh-sungguh berat, jadi banyak pertanyaan. Membuatnya juga cukup sulit itu. Jadi sampai sekarang juga sedang dilakukan fermentasi buah mojo. Yang orang melihatnya hanya di kuburan. Nah itu sudah tes 2 tahap lulus, sekarang tinggal Bepom. Dijadikan apa Pak? Nah itu untuk obat bu. Untuk obat dalam. Tapi yang aneh itu begini. Daging mojo itu terkenal pahit. Tapi setelah fermentasi, warnanya menjadi soklat tua bu. Kayak petis. Anehnya waktu saya nyoba. Manis bu. Manis sekali. Kaget saya tuh kok bisa. Nah dari situlah saya makin yakin bahwa ini bisa bermanfaat kalau dari Bepom nanti sudah keluar. Maka saya membantu pembiayaan untuk yang tahap 2 kali. Sekarang masuk ke Bepom. Hasilnya bagaimana. Tapi pribadi-pribadi tetangga sudah banyak yang membeli pada ibu. Ini seorang dosen biologi dari Wijaya Kusuma. Di terapan-terapan kemoja pahitan itu juga ada arsitektur. Jadi orang melihat pada waktu membangun yang pertama ini bu. Itu dibuat oleh seorang guru besar bidang arsitekt. Karena saya bukan insinyur. Cuma saya pikir kok sama seperti yang di mana-mana. Saya minta tolong kepada dosen TS yang jadi pemborong. Pak, apa enggak bisa Pak dibuat begini-begini. Yang nafasnya itu adalah miniatur. Jadi penasaran agar sejarah saya ini berbicara. Tidak hanya batu hitam saja. Sampai seminggu datanglah. Saya belum kenal datanglah sang profesor itu. Dia bilang, saya setuju dengan gambar andal. Maka jadilah itu ya. Itu sejarahnya. Nah setelah itu yang kedua, tower yang kedua, itu pernik-perniknya yang saya harap itu. Yang saya bilang tadi. Di atas pintu kayak makara gitu ya. Badek ini tapi saya tatah menjadi pintu-pintu masuk itu semuanya. Karena banyak yang kemudian kita punya tiang-tiang di dalam itu yang dari besi. Lihatannya kok enggak enak ya bangunan zaman dulu besi. Maka besi itu kita cat warna kayu. Sehingga orang tahunya kayu padahal itu semua besi. Jadi kreatifitasnya itu lahir sendiri. Dan kemauan untuk mewujudkan apa yang ada di benaknya para pendiri itu menjadi lebih nyata. Pada mulanya kami mengalami ada dosen yang kurang setuju. Itu yang akan saya tanyakan. Nah Sandi, penataran kok dipasang di bangsal Pancasila. Saya tidak langsung mengomentari. Tapi saya berpikir ada baiknya pertanyaan ini kadang-kadang. Ya itulah yang membuka saya. Menterjemahkan yang sebah hitam itu menjadi nyata. Setelah jadi bangunan, semua diem. Karena itu tadi kan ide. Sekarang diterjemahkan sudah luar biasa. Sekarang sudah timbul SMA, kepala-pala sekolah itu yang kelas tiga yang mau ujian ini. Potrek bersama itu di kelas-kelas itu masuk dalam satu kampus itu. Ya saya biarkan saja, mereka ikut merasa memiliki. Nah ini artinya bisa diterima dan Alhamdulillah dengan dibangunnya kampus di seputar Dua Kampang itu, lingkungan Dua Kampang menjadi kawasan ekonomi. Jadi rumah tangga menjadi penjual makanan, penjual pakaian, penjual buku, dan lain sebagainya. Jadi juga ada. Nah ini menyatukan. Lingkungan. Ya. Pak ini urusan lingkungan ini. Kalau tadi kan buah mojo di fermentasi menjadi sesuatu yang baru. Artinya kan kita harus menanam buah mojo. Iya. Terus ditanam di mana? Kalau di Surabaya itu. Begini Ibu, ya. Kami punya tanah di Terawas. Yang di Terawas, satunya di Wisma, Kamboja ini sudah saya beri tanaman togar dan sayuran. Yang di Sipris Vila-Vila Jenih, di Terawas juga, itu tanaman-tanaman langkah. Yang jumlahnya seluruh kampus ini sudah mencapai 241 pohon. Pohon langkah. Jadi aneh-aneh itu namanya. Dan ternyata dari tamu yang datang sering tahu ini bermanfaat. Ini diambil, diambil kulitnya, daunnya, dan sebagainya. Terus nanti di Taman Binang, kita akan buat taman buah-buahan. Jadi kami berusaha, ini sejalan dengan pola pokok ilmiah Universitas Yaku Suma itu pertama wawasan lingkungan. Nanti wawasan lingkungan itu kita punya prinsip namanya kecibeling. Kecibeling. Kepanjangannya, keluhuran jiwa berbenah lingkungan. Keluhuran jiwa berbenah lingkungan. Kalau kita membenahi lingkungan, maka itu bubur. Mengapa? Karena kita menghidupi tanaman. Tanaman itu membalas, memberi O2. Sedang CO2 manusia dibuang, dimakan oleh tanaman. Jadi ini kerjasama antara wakil ciptaan Tuhan yang perlu dikembangkan. Dengan prinsip kecibeling ini, Universitas Yaku Suma, dua tahun berturut-turut menjadi penyandang ekokampus kedua PTN-PTS Surabaya. Dengan ekokampus ini kita kembangkan menjadi lagi tambahan Universitas Yaku Suma menjadi kampus bersih. Bersih narkoba nasional maupun provinsi. Jadi ini dua prestasi yang berkaitan dengan ekokampus. Di samping itu, pola ilmiah pokok yang kedua, Ulias Yaku Suma itu juga berwawasan kewirausahaan. Nah itu tadi yang tanam. Kami coba kemarin menjelang 10 November, pameran makanan Nusantara, diantaranya adalah Sob Mojopait khas. Apa itu? Ada, ada. Namanya Yuhun. Jadi itu bisa dari bebek, bisa dari ayam, dan ternyata laku keras. Jadi itu dibuat oleh para dosen kompetisi kita lombakan. Itu resepnya memang dari Mojopait? Iya. Oh, begitu? Iya, saya dapat itu. Saya bagikan siapa yang berani ikut, oh, nggak dicoba. Nyata berhasil. Apa itu? Yang saya pikir itu adalah menemukan tidak melalui penelitian. Datang begitu saja. Datang saja. Jadi saya lakukan itu. Kemudian saya datangkan berbagai, punya teman yang kerajinan kayu jati bekas-bekas. Laku keras. Nah, saya pancing anak-anak itu. Kalau mereka cari lulusan SD bisa sampai Durabaya, kenapa kita tidak bisa melakukannya? Karena terkenal murah kan. Dan sekarang masih di dalam proses, mereka ingin membuat Wijaya Kusuma Mart. Jadi Indomart ala Wijaya Kusuma. Yang di dalamnya termasuk cafe ringan dan juga termasuk apa aku? Akupunktur muka. Jadi gabungan-gabungan kami punya mahasiswa kedokteran putri masih praktek di rumah sakit. Belum ujian. Tapi dia punya enam salot. Surabaya, Sidoarjo, Madin, Bangkala. Nah, ini saya anggap prestasi yang perlu ditularkan. Seorang mahasiswi dosennya, Dekanya enggak tahu. Kalau dia di luar kota bisa sampai enam. Itu mempekerjakan dokter umum. Dua dokter spesialisnya juga ada. Tapi dia belum dokter. Belum masih pelatihan di rumah sakit nganjuk. Nah, itu yang kita narapkan dari jati diri ke bersamaan tukar-menukar ilmu nanti bisa dikembangkan lebih maju. Baik, baik, Pak. Menarik ini tentang Mojo Pahit ini. Ternyata kalau diterjemahkan dalam versi sekarang itu ternyata luar biasa. Dari segala macam bidang kita bisa lakukan itu. Dan semuanya ada di WKS. Semuanya dimulai di sana. Baik, baik, Pak Jat. Terima kasih banyak informasinya. Tribuners, tahu enggak kalau Surabaya itu perkara makanan bebek. Itu ternyata dari Mojo Pahit yang tadi disampaikan oleh Pak Jat. Nah, yang seperti ini, yang unik-unik seperti ini, ini memang harus ada yang memikirkan khusus. harus ada yang punya waktu, punya energi. Tidak hanya memikirkan, tetapi juga mewujudkan. Dengan terjemahan masa kini. Nah, itu semua ada di Pak Jat. Saya berharap, saya berharap, bukan hanya Pak Jat yang seperti ini. Karena itu lapis bawahnya, lapis berikutnya, lapis berikutnya. bayangkan saya jika memiliki, jika memiliki ya otoritas, ya kreativitas, itu seperti Pak Jat, ya ini UWKS memang benar-benar akan menjadi kampus Mojo Pahit berikutnya. Baik, Tribuners, terima kasih. Pak Jat, terima kasih waktunya. Sudah berbagi di sini. Ini istimewa, unik, dan Tribuners silahkan menyaksikan datang sendiri ke kampus, instagramable seperti yang tadi Pak Jat cerita, sekolah datang ke sana, kemudian berbondong-bondong foto-foto di seluruh ruangan. Pak Jat, kalau beritahu, alamatnya di mana, supaya yang di rumah bisa tahu. Alamat Kapus yang di Surabaya. Dukuh Kupang 2554. Dukuh Kupang 2554. Singkatnya Dupang Limbat. Dupang Limbat, betul. Ada banyak, ada banyak akronim ini tadi. Kejibeling ada. Berangate tadi saya sudah harus mengingat lagi ini. Baik, terima kasih, terima kasih. Rauhnya di acara kita hari ini. Terima kasih Tribuner sudah menyaksikan berbagi informasi, berbagi ilmu dari Pak Jat. Kita akan bertemu lagi. Pak Jat, kersor datang ke sini lagi, kemudian lagi lagi. Nah, kita tunggu kisah-kisah tentang Mojepaito. Saya itu senang banget. Baik, terima kasih. Salam pendidikan untuk semuanya saja. Selamat menikmati.